rencana kita seperti ini jadi membuat papan ketinggian dua setengah dari ujung tanah sampai paling atas dua setengah meter dua setengah meter bahan yang bersedia yaitu bahan besi bekas yang sudah sudah dipakai lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh membuat papan nama dari besi HOLLOW lang papan nama serah digunakan untuk identitas lokasi produk atau sebuah toko sebagai media penyampaian informasi yang biasanya terbuat dari beberapa bahan material umumnya dibuat dari besi kayu dan bajaringan untuk penutup dari digital printing perbedaan bahan material pembuatan yaitu papan nama dari flat aluminium nah ini diukur ketinggian paling tinggi dua setengah meter tiga setengah ya tinggi ini dua koma kita ambil lebarnya dua meter nah pas dua meter sepuluh nggak potong kayaknya untuk desainya menggunakan digital printing kikir kati papan nama dari Nika Akrilis tak jauh berbeda dengan aluminium untuk aplikasi desainya menggunakan kikir papan nama dari kayu sesuai dengan namanya jenis papan nama ini berisi informasi tentang nama instansi atau perusahaan alamat dan logo yang gila terkati papan nama dari galvanis kerap disebut sebagai huruf timbul bahan ini harus menggabungkan material akrilis dan aluminium pada tulisan atau desainnya dibandingkan papan nama lainnya jenis inilah yang paling mahal pada video kali ini kita akan membuat rangka papan nama dari besi hollow bekas dukungan anda tombol subscribe dan komentar anda agar kami lebih semangat dalam membuat video berikutnya bagi yang sudah subscribe kami ucapkan banyak terima kasih semoga channel anda berkembang cara membuat papan nama dari besi hollow bekas dengan niat dan kemauan yang kuat serta peralatan pendukung dan bahan baku yang lengkap untuk membuat papan nama dari besi hollow bekas alat-alat yang digunakan mesin las dan perangkatnya biode las 2,6 mm kaca sama talas sarung tangan pengaman mesin gerindra dengan mata pisau potong dan mata pisau asa palu dan tang cet besi kuas dan thinner bahan-bahan besi hollow yang dibutuhkan panjang 210 cm sejumlah 4 buah tinggi rangka 106 cm sebanyak 4 buah tinggi rangka keseluruhan 280 cm 4 buah langkah-langkah proses pembuatan 1 kita siapkan terlebih dahulu besi hollow bekas yang akan digunakan sebagai bahan utama pembuatan rangka papan nama siapkan besi yang sudah dipotong-potong bagian yang tidak perlu sesuai dengan pola besi panjang 280 cm yang rangka utama bagian tengah yang akan kita buat besi panjang 210 cm rangka bagian horizontal atas dan bawah papan besi panjang 106 cm rangka kanan kiri kemudian potong bagian yang akan kita buat bentuk persegi panjang dengan mesin gerindra menggunakan mata pisau potong besi potong sudut 45 derajat bagian pinggir untuk memudahkan pekerjaan kita sebelum mulai melakukan pengelasan seluruhnya mengelas iku besinya sangat tipis sekali 0,8 makanya untuk ini kita buat 65 2. kita siapkan mesin las untuk menyatukan bahan-bahan yang kita potong menjadi sesuai pola yang kita inginkan untuk mengelas bahan besi anda bisa menggunakan mesin las MMA atau TIG dengan atau nitrogen atau mesin las lainnya kali ini saya menggunakan las MMA lakoni 900 watt besi dengan ketebalan 0,8 mm sehingga sangat mudah sekali lubang pada saat pengerjaan diode menggunakan 2,6 mm dan untuk ampere kita gunakan 65 ampere meter 3. jangan lupa atur ukurannya dengan baik setelah itu, rapikan sisa-sisa las yang menonjol dengan mesin gerindra pisau asah 4. tentukan besi yang sudah dipotong sesuai pola yang kita buat hati-hati saat melakukan perapian sisa las dengan mesin gerindra menggunakan pisau asah khusus karena kegunaannya memang khusus untuk erapikan pengelasan hasil asahan lebih halus dan tidak ada lubang-lubang bekas pengelasan yang timbul potonglah bagian besi yang tidak terpakai menggunakan gerindra dengan mata pisau untuk potong sesuai dengan pola yang telah dibuat 5. siapkan potongan besi untuk penahan bagian bawah pada saat dicor dengan semen supaya papan rangka lebih kuat dan kokoh sisa potongan besi yang akan masuk dicor di dalam tanah sehingga kelebihannya dibuat 50 cm yang masuk di dalam tanah Anda bisa menyambung potongan besi yang tidak terpakai sehingga lebih kokoh 6. sebelum pengecatan bersihkan permukaan seluruh bagian besi terlebih dahulu agar cet bisa menempel dengan kuat Pakailah cet besi untuk menciptakan tampilan mengkilap dan bersih 7. biarkan papan nama yang sudah dicet warna hitam mengering 8. tahap terakhir adalah memasang banner dengan frame aluminium siku di bagian pinggir papan nama setelah itu Anda tinggal memasang papan nama ini di tempat yang dikehendaki Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!